Bertempat di kantor Wali Kota Palu pada Sabtu 11 Mei penyaluran dana santunan duka secara resmi disalurkan kepada 1.383 ahli waris korban bencana 28 September lalu. Penyaraan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Palu serta perwakilan Kementerian Sosial. Kasub di Tata Kelola Logistik Kemensos Muhammad Safi Inasution mengatakan di Kementerian ada sebanyak 4.400 ahli waris yang berhak menerima. Namun untuk proses penyaluran harus melalui verifikasi data dari kelurahan dan pemerintah daerah dengan dalil agar pembagiannya merata. Seperti yang terjadi di Kota Palu dari data santunan tahap awal ada 1.906 ahli waris yang berhak menerima namun yang disalurkan baru sebanyak 1.803. Penyaluran dana santunan ini menurutnya juga dilakukan di dua daerah lainnya yaitu Kabupaten Sigi sebanyak 378 ahli waris, Kabupaten Donggala 130 ahli waris, dan Parigi Motong 15 ahli waris dengan total anggaran sebesar 28 miliar rupiah atau setiap penerima dana santunan berjumlah 15 juta rupiah. Tujuannya Bang, agar data itu memang valid, supaya kita bisa menetapkan Bain Nempe Adres itu sebagai usulan ke Kementerian Ruang sebagai data rupiah. Nah jadi itu proses validasi itu yang kita jadikan acuan. Tentunya Kementerian Sosial memiliki Satker Dina Sosial Provinsi sebagai perwakilan pusat di provinsi. Ini kan yang ditangan tangan ini kan adalah Sulawesi Tengah, bukan hanya Palu. Ada Parigi Motong, ada Donggal, ada Sigi. Jadi semua itu dikoordinir oleh Dina Sosial Provinsi. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, data itu nanti dipusatkan di provinsi. Itulah yang kita jadikan acuan, kita kontrakkan dengan pihak bank. Para penerima, ahli waris lainnya diharapkan untuk tetap bersabar, dipastikan seluruh nama-nama yang telah tercatat akan mendapatkan dana santunan duka yang telah dijanjikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Terima kasih telah menonton!